Nabi bilang, kalau saya malam itu sholat tapi sebagiannya dipakai tidur. Kalau siang kadang puasa, kadang tidak puasa. Dan saya menikah. Manrogiba'an sunnati. Apa? Pala isamin nih, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku? Artinya, sehebat apapun seseorang meningkatkan kuantitas ibadahnya itu tidak ada artinya tanpa diikuti oleh kualitas. Kualitas itu ikhlas dan itibat. Ikhlas dan itibat. Ikhlas artinya melakukan ibadah. Karena Allah itibat mengikuti. Dan ada juga kan kisah tiga orang yang datang ke rumahnya. Siapa? Rasul ya. Lalu bertanya kepada Aisyah tentang ibadah Rasul. Lalu mereka merasa, aduh kalau kita tidak mungkin bisa menyamai Rasul. Lalu ada di antara mereka. Ya sudah, kalau saya akan ibadah terus tidak tidur. Yang satu bilang apa? Akan puasa terus tanpa putus. Yang satu lagi bilang apa? Tidak akan menikah untuk fokus apa? Ibadah. Karena mereka merasa, kita harus ambil saja satu yang kita maksimalkan di situ. Berita itu sampai kepada Nabi. Nabi marah sambil berkata, Aku orang yang paling takut dan takwa kepada Allah. Aku sholat dan aku tidur. Aku puasa, aku berbuka. Dan aku atazawajun nisa. Aku menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan termasuk. Berarti kadang ibadah itu bukan dilihat jumlahnya pak ya. Kadang ya. Walaupun jumlah juga penting kan begitu. Tetapi yang bagian yang paling penting justru adalah apa? Kualitas dari satu ibadah itu. Dan kualitas diukur dengan tadi niat, itu amalan hati, dan cara. Caranya harus sesuai dengan apa? Contoh dari baginda Rasulullah Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Jadi itu secara umum ya. Meyakini Allah itu ada. Meyakini Allah itu esa. Zatnya esa pak ya. Kalau dalam Quran Allah istilahkan Lam yalid walam yulat. Apa pak? Lam yalid walam yulat. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuan ahad. Apa itu pak? Dan tidak ada yang satu kufu. Satu kufu itu apa? Sering kita kalau bicara pernikahan kan? Kalau menikah itu usahakan dengan yang se-kufu biar bisa lebih langgeng pernikahannya. Karena kalau apa? Kalau beda kufu takutnya nanti kalau ngobrol gak nyambung. Berarti haram. Haram sih enggak. Cuma itu kesempurnaannya begitu. Iya maksudnya gimana? Iya kalau memang Allah berikan nikmat Anda untuk sampai pada tingkatan akademis tertentu ya lebih baik cari yang mendekati sepadan dari sisi akademisnya. Agar nanti kalau ngobrol apa? Nyambung agar. Itu dalam agama dibenarkan yang begitu. Walaupun kata para ulama sebenarnya ukuran sekupu yang paling utama adalah takwa. Inna akramakum indallahi atskakum. Sesungguhnya yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Tetapi kadang kita pun tidak bisa menafikan sisi-sisi apa? Dunia ya. Artinya bahwa sekupu sekupu itu setingkatan. Bahkan sebagian ada yang mengatakan misalnya bisa dilihat juga dari status sosial misalnya kan. Dan itu enggak ada masalah untuk penyempurnaan saja. Walaupun Nabi punya pesan yang bersifat umum. Misalnya Nabi berkata kalau datang nih kepada kalian yang punya anak gadis laki-laki yang kalian ridoi agama dan apa? Agama dan apa? Kata Nabi akhlak ya. Itu bagusnya dinikahkan saja. Supaya tidak terjadi fit fitnah kan begitu. Ya idha atakum mantardowna dinahu wakuluqahu fazawijuh. Kalau datang kepada kalian wahai para bapak yang punya anak perempuan laki-laki yang kalian rido terhadap agama dan apa? Akhlaknya maka ibu pernah dengar bapak-bapak pernah dengar kasus pernikahan tidak sekupu yang akhirnya berujung perceraian di zaman Nabi. Kisahnya siapa itu? Diabadikan dalam Al-Quran. Zaid dan Zaid.